Alifungsi lahan anu karandapan di hilirin walungan Cisangkui jadi salah sepahiji faktor utama anu ngabal lukarkan caah deng-deng di lewak pangalengan Kabupaten Bandung dinayita musibah caah deng-deng teh lewiti 200 imah wargara rusak samalah genep imah di antarana ruksak parna caah deng-deng enuna rajang lewak pangalengan Kabupaten Bandung ngabal lukarkan 200 imah wargara ruksak samalah genep imah di antarana ruksak parna dinam prona eta caah deng-deng teh karandapan satu tas hujan gede anu ngecerak di sabuderen eta lewak tepika warga norewasa tekah polah nyelamat gendiri katempat anu luy aman luyukan apan alungtikan tim perhutani KPH Kabupaten Bandung eta musibah caah deng-deng teh karandapan alatan alifungsi lahan leweng anu robah jadi lahan perkebunan milik patani eta lampah alifungsi lahan leweng anu dilakonan kupatan iteh geskarandapan tisa praksa beberapa tahun katompernaken tepika daerah seng sarapan caik ngeheretan anu ngebalukarken musibah caah deng-deng bisa narajang irahawai jadi kalau kita lihat posisi lokasi kejadian sama itu lihat di hulu ya ini saya jelaskan kalau tentupan hutan atau lahannya itu bagus pak itu lihat tuh yang kayu-kayu itu cuma di bawahnya ada perbatasan antara kawasan dengan perkebunan yang tadinya itu perkebunan itu punya PTPN 8 tanaman kina pak itu seluas 600 hektare ya sejak tahun berapa Pak Menteri dibuka tahun 2006 dibuka untuk lahan pertanian oleh masyarakat ya akibatnya seperti ini tepi kakiwari warga anuka pengaruhan kucaah deng-deng setekah pola meresihan letak anuka bawah kucaah eto warga miharap pemerintah sagancang namere bantuan ke meresihan letak sesacaah Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Tia Prasaja, Bandung TV